Pemerintah Bolivia telah memerintahkan polisi dan militer untuk melindungi instalasi kunci dan transportasi oksigen medis setelah bentrokan atas protes oleh pendukung oposisi menuntut pemilihan umum cepat. Ketegangan terjadi setelah pemilu presiden diundur karena pandemi COVID-19, sementara pendukung oposisi menuntut pemilu dipercepat. Ketegangan akibat bentrokan terjadi di mana bentrokan itu mengakibatkan puluhan pangunan dibakar. Media lokal melaporkan bahwa blokade protes mempengaruhi pasukan oksigen ke rumah sakit. Video disediakan oleh Casa Petrolera, klinik dilaporkan menunjukkan peralatan rumah sakit untuk pasien yang kehabisan oksigen. Laporan lokal menempatkan jumlah kematian di rumah sakit diduga sebagai akibat dari kurangnya oksigen pada 33. Morales saat ini di Argentina telah mengkritik pemerintah sementara dan menuduh memimpin kudeta dan mendorong mobilisasi untuk memprotes penundaan pemilu. Para penguncuk rasa sebagian besar di daerah pedesaan telah memblokir akses ke beberapa kota utama menggunakan batu, puing, dan bumi. Dari La Paz Bolivia, kontributor Rusantara TV melaporkan.